Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Mayang memang tampaknya terus mengejar dan menempel Fuji, entahlah gak mau kalah atau bagaimana atau memang pihak produser ingin terus memberikan dan menyaingkan antara adik kandung Vanessa dengan adik iparnya adik kandungnya yang bernama Mayang dan adik iparnya yang bernama Fuji saat Fuji mendapatkan peran utama di film Cinderella, Mayang pun juga mendapat peran utama di film layar lebar yang berjudul Leak Kajeng Kliwon nah apa saja fakta-fakta yang melatar belakangnya, adakah keanehan di dalamnya dan bagaimana komentar netizen soal ini yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di fakta Bang Pin kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu kali ini kita lansir dari suara.com agar anda tahu apa saja fakta-fakta yang melatar belakangnya dan berada pada film Leak Kajeng Kliwon ini berikut ini 7 faktanya diungkap oleh suara.com 7 fakta Leak Kajeng Kliwon film pertama Mayang Putri Dodi Sudrajat film horor berjudul Leak Kajeng Kliwon telah mengumumkan berbagai detail proyeknya Mayang Luciana Fitri terpilih menjadi pemeran utama film yang akan mengangkat Leak sebagai kearifan lokal Bali tersebut seperti diketahui Mayang adalah Putri Dodi Sudrajat yang kehidupan pribadinya disorot usai kakaknya Vanessa Angel meninggal dunia Mayang agaknya akan bersaing dengan Fujianti Utami adik Ipar Vanessa Angel sebelumnya Fujianti Utami juga telah menjalani proses syuting film bukan Cinderella sebagai pemeran utama Fuji juga langsung debut sebagai pemeran utama sama seperti Mayang penasaran seperti apa film yang akan dibintangi Mayang? simak saja berbagai fakta film Leak Kajeng Kliwon berikut ini Mayang dipercaya menjadi pemeran utama di film Leak Kajeng Kliwon padahal Leak Kajeng Kliwon merupakan debut akting Mayang yang langsung dipercaya film pertama langsung menjadi peran utama berperan di proyek layar lebar bukan tanpa alasan Mayang dipilih karena memiliki wajah yang cocok dengan karakter di film Leak Kajeng Kliwon dalam film debutnya Mayang akan berperan sebagai Putu Lasmi yang digambarkan sebagai gadis desa yang masih polos untuk mendapat peran tersebut Mayang juga harus melalui proses casting menurut sutradara Leak Kajeng Kliwon mimi jengon para semayang sesuai dengan orang Bali yang natural dan tidak trendy guys kok gitu ya kok ada gak trendinya kemudian produksi film ini diproduksi oleh skyline film film Leak Kajeng Kliwon akan digarap oleh skyline film bekerja sama dengan jengon film sebelumnya jengon film telah menggarap film Leak Penangkep bareng mimi jengon yang juga menjadi seradara Leak Kajeng Kliwon film Leak Penangkep telah rilis di bioskop pada 14 Maret 2019 film Leak Kajeng Kliwon ini rupanya diangkat dari kisah nyata di Bali dari sebuah buku yang diketik langsung oleh orang yang mengalaminya selain itu melalui Leak Kajeng Kliwon Mimi jengon selaku produser dan sutradara ingin mengangkat Leak yang merupakan kearifan lokal di Bali proses syuting ini akan dilakukan setelah lebaran setelah terpilih menjadi pemeran utama Leak Kajeng Kliwon Mayang langsung dilatih sendiri oleh sang sutradara Mayang berjanji akan total dalam berakting di film debutnya yang akan mulai syuting di Bali setelah Idul Fitri kemudian casting film dari Leak Kajeng Kliwon ini ada juga selain Mayang aktor dan aktris yang akan berperan di film ini diantaranya adalah Kevin Gutomo Putra Niketut Mira Meisha Rizki Agusanada Yudi Barata Dewi Yahya Mira Minardi Kiki Solel IGD Pandi Kadek Wina Deni Tama dan Pandewi Rawan kemudian sebagai lawan main utama Mayang Mayang adalah Kevin Gutomo Putra Kevin akan menjadi lawan main Mayang adik Vanessa Angel ini di film Leak Kajeng Kliwon meski sudah sering tampil di layar kaca sejak 2008 melalui berbagai judul sinetron dan televisi Leak Kajeng Kliwon rupanya juga debut Kevin bermain film layar lebar kebedanya Mayang masih amat baru dalam dunia acting kemudian film ini kata Mayang didedikasikan untuk Vanessa Angel film Leak Kajeng Kliwon rupanya akan didedikasikan Mayang untuk almarhumah sang kakak Mayang awalnya sama sekali tidak berpikiran untuk menjadi seorang aktris film seperti sang kakak saat terjun ke dunia hiburan Putri Dodi Sudirajat ini ingin fokus bermusik kesempatan untuk menjadi seorang aktris kemudian didedikasikan Mayang untuk mendiang Vanessa Angel Mayang juga meminta doa Vanessa Angel dalam hati meski mendiang Vanessa Angel dikenal sebagai Ratu FTV Mayang tak merasa terbebani dan justru termotivasi untuk terus belajar acting agar kemampuannya lebih bagus lagi kemudian inilah komentar-komentar netizen disuara.com dari akun TV lihat judulnya males ditambah pemerannya nambah oh gak Anonymous user mengatakan pemeran utama jadi layaknya Cita Isa mengatakan ada ya ada gak ya yang nonton jadi layak ntar kerasukan Serenede Biru juga berkomentar mulai mulai deh debut Mayang jadi ATM nya dodak kuat-kuat ini ya Mayang jangan sampai kayak VA gak tau berapa honor yang masuk kerja 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 terus kemudian Lucky juga mengatakan syukurlah biarpun keluarga ini dizalimi karena dijauhkan dari cucu kandungnya nah begitu lah komentar-komentarnya guys dan silahkan anda berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan di bawah video ini